Kemudian, bagaimana dengan putusan MK? Sekali lagi, putusan MK, dia menjadi hukum norma imperatif harus berlaku, yaitu kalau amar. Maksudnya tidak. Bagi saya, prosedur cara menemukan calon gubernur, calon pejabat gubernur, pejabat bupati, pejabat wali kota yang diatur dalam Permendaki nomor 4-2003, itu akuntabel, beralasan dipakai, dia harus dianggap legitim, demokratik dengan sinilah, dengan semua definisi yang mungkin kita berikan padanya. Bagaimana dengan putusan, saya kira buat Kamil Kamal, saya kira tidak ada yang tidak fundamental, tidak ada yang telah di... Oh terakhir, saya kira penting untuk tadi satu pertanyaan dari Pak Hendri tadi, soal putusan nomor 90 yang begini, saya mau singkat saja nih, kalau mau sederhana, ada atau tidak ada PKPU yang mengatur syarat itu, tetap saja ada syarat. Mengapa? Karena syarat itu diatur dalam Undang-Undang. 7-2017. Dan dalam ilmu hukum, saya cukup percaya, Bapak-Bapak yakin, Bapak-Bapak tahu, kalau dasar hukumnya berubah, hukumnya berubah, syarat itu diatur dalam pasal 169, pasal itulah yang diuji di sini, dan diberi tafsir berbeda, hukumnya berubah, dasarnya berubah. Hukumnya berubah. Kalau tanya bilang itu, belum bikin PKPU dan segala macam, terus apa, terus pendeftaran Pak Gibran, pasangan Prabowo Gibran itu tidak sah. Banyak sekali yang tidak sah di Republik ini, Pak. Banyak sekali. Makam Agustus ini dua hari menjalankan cobros pada waktu 2009, bikin putusan, Pak KTP kan, Pak Sulusani, berubah putusnya, berubah putusnya, berubah putusnya, berubah putusnya, berubah putusnya, berubah putusnya, tidak. Pak Yusul dulu uji, uji undang-undang imigrasi, turun selesai, beres, sah, Bang Magdir, uji undang-undang, soal, yang lainnya, diputus ini, bro langsung berlaku kok, tidak ada. Jadi kan yang paling pokok begini, di undang-undang, dasarnya berubah, hukumnya berubah, dasar hukumnya berubah, hukumnya berubah, pendeftaran sah, kenapa tidak disingkatakan, sudah kalah baru ribut. Sudah ya, Pak Yusul sudah habis, Pak Magdir itu. John Law Tribune X sekarang, menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.